Intro Petugas Dinas Peternakan Kota Denpasar melakukan sidak ke sejumlah masjid dan penjualan hewan kurban di Kota Denpasar. Sidak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kota Denpasar ini untuk memastikan hewan kurban yang akan disembeli pada hari Raya Idul Adha pada hari Minggu mendatang layak dan bebas dari penyakit. Sementara itu dalam sidak, petugas menemukan dua ekor kambing yang tidak layak untuk disembeli. Dua ekor kambing ini dinilai belum memenuhi kriteria karena masih dalam umur di bawah satu tahun. Dua hewan kurban yang tidak layak disembeli ini ditemukan di wilayah Kepanitiaan Penerimaan Hewan Kurban Masjid Baitur Rahman Kota Denpasar. Petugas juga menghimbau panitia kurban untuk tidak menyembeli dua ekor kambing yang masih di bawah umur tersebut. Sebetulnya sesuai dengan syarat Islam, jadi terkait dengan persyaratan untuk hewan kurban. Jadi untuk kambing dari segi umur, paling tidak dia berumur di atas satu tahun, sedangkan sapi dua tahun. Nah dari hasil pengawasan kita memang ada beberapa ekor yang kita temui masih berada di bawah satu tahun. Dan kita arahkan kepada pihak panitia tentunya untuk tidak menyembeli pemotongan terhadap ternak kambing yang masih muda tersebut. Sementara itu, petugas juga menekankan kepada panitia untuk tidak menerima hewan kurban yang masih berumur di bawah satu tahun, dan juga tidak menerima hewan kurban yang berjenis kelamin betina. Dari Denpasar, Tim Reputan, GRTV Terima kasih telah menonton!